Vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun kini tengah gencar dilakukan. Di DKI Jakarta, Sekolah Dasar Bakti Mulia di Jakarta Selatan menargetkan 600 murid mendapatkan vaksinasi hari ini. Wali kota Jakarta Selatan, Munjirin menyebut kegiatan ini menjadi langkah percepatan vaksinasi yang dilakukan di wilayah Jakarta Selatan. Setidaknya ada 203 ribu anak usia 6 hingga 11 tahun yang menjadi target vaksinasi di Jakarta Selatan. Dalam tiga minggu terakhir, capaian vaksinasi anak di Jakarta Selatan baru mencapai 56 persen. Pemkot Jakarta Selatan akan terus melakukan percepatan vaksinasi anak dengan menggandeng dinas pendidikan untuk menggelar vaksinasi di sekolah. Sementara itu, Saudara di Semarang, Jawa Tengah, antusiasme terlihat saat hari terakhir pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di atas kapal KRI Surabaya 591. Tak cuma untuk warga Semarang, vaksinasi ini terbuka bagi seluruh anak Indonesia. Cukup membawa foto kapi KK dan KTP anak, maksud kami, dan KTP ini anak kemudian sudah bisa mendapatkan vaksin dosis 1 jenis Sinovac. Seusai vaksinasi, anak-anak diseguhkan pengalaman naik kapal perang dan menonton pameran alutsista yang ada di kapal KRI Surabaya 591. Dan Saudara, untuk mengetahui informasi soal vaksinasi anak 6 hingga 11 tahun ini, sudah ada jurnalis Kompas TV, Agi Kurnia Sandi di Jakarta dan juga Febriana Mila di Semarang, Jawa Tengah. Dan kita akan ke Agi dulu di Jakarta. Agi, selamat siang. Seperti apa pelaksanaan vaksinasi bagi anak di tempat Anda melaporkan? Ya Nilo, pelaksanaan vaksinasi untuk usia anak 6 sampai dengan 11 tahun ini di SD Sebakti Mulia 400 di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berlangsung secara lancar begitu, walaupun sebenarnya ada beraneka ragam reaksi dari anak-anak yang akan melakukan vaksinasi. Mulai dari senang, bersemangat, sampai dengan juga ada anak-anak yang memang histeris begitu, takut sampai dan berteriak, karena memang pada saat vaksinasi ini akan bertemu dengan jarum suntik begitu. Tetapi yang kami lihat tadi bagaimana peran orang tua sebagai pendampingnya untuk mendampingi anaknya melakukan vaksinasi ini sangat terlihat begitu bagaimana orang tua ini memujuk agar anaknya ini tidak takut untuk dilakukan vaksinasi demi keamanan ataupun pencegahan tertularnya COVID-19. Tadi juga kami melihat dari pihak sekolahnya sendiri menyediakan seorang badut begitu yang memang berada di tengah-tengah pelaksanaan vaksinasi. Fungsinya ataupun tujuannya adalah untuk memberikan hiburan kepada anak-anak yang akan menunggu giliran untuk vaksinasi. Selain itu juga badut ini juga memberikan permen kepada anak-anak yang telah selesai mendapatkan vaksinasi. Tadi juga kami melihat bagaimana respon dari orang tua murid yang memang melakukan vaksinasi ataupun yang membawa anaknya melakukan vaksinasi. Mereka mengatakan bahwa memang dengan adanya vaksinasi untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun ini sangat direspon dengan baik apalagi dengan adanya seperti itu sehingga memberikan rasa aman dan juga nyaman kepada anaknya apalagi ditambah lagi adanya sekolah telap muka yang sudah berlangsung di dirajak antara 100% sehingga setidaknya dengan anaknya diberikan vaksin ini akan memberikan rasa aman kepada orang tua pada saat melakukan proses pembelajaran di sekolah secara langsung. Selain itu juga tadi disampaikan oleh orang tua, beberapa orang tua menyampaikan bahwa dengan adanya vaksinasi ini setidaknya anak mereka ini bisa aman begitu pada saat keluar dari rumah untuk melakukan sekolah begitu. Kemudian juga untuk prosedurnya, nilu dan saudara memang seperti hal seperti biasanya untuk melakukan vaksinasi biasanya ataupun yang dilakukan di sekolah ini diberikan adanya pendaftaran terlebih dahulu secara online yang disediakan oleh pihak sekolah, setelah itu orang tua ini harus mengisi daftar diri dari anaknya setelah itu nantilah ada jadwal untuk dilakukan vaksinasi. Kemudian vaksinasi pada saat datang ke sekolah, orang tua harus mendampingi anaknya kemudian juga harus membawa kartu keluarga untuk menunjukkan bahwa benar anaknya setelah itu seperti biasa mereka anak-anak ini harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu mulai dari cek suhu, kemudian juga nanti ada tes tekanan darah setelah itu nanti akan ada konsultasi bersama perawat atau penentera kesehatan terkait dengan apakah memiliki penyakit bawaan atau seperti apa setelah itu barulah mendapatkan suntikan vaksin vaksin yang diberikan adalah Sinovac dan nanti dosisnya dosis pertama kemudian nantinya kebanyak dari mereka ada rentang waktu 3 minggu sampai dengan 1 bulan untuk mendapatkan dosis kedua di tempat yang sama proses vaksinasi di SD ini sudah berlangsung tadi pagi sekitar pukul 8 pagi dan rencananya akan selesai pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat Anak-anak antusias untuk mengikuti vaksinasi anak ini dan dari Jakarta saya akan bergeser dulu ke Semarang di sana sudah ada jurnalis Kompas TV Febriana Mila Mila selamat siang bisa diceritakan seperti apa jalannya vaksinasi bagi anak di sana terlebih ini lokasinya tidak biasa ya karena dilakukan di atas kapal yang ini dan juga saudara ini merupakan hari kedua atau hari terakhir dilaksanakan hanya vaksinasi bagi anak 6 hingga 11 tahun di atas kapal pelan KRI Sirabaya 591 yang berusender di Pelabungan Tanjungas, Kota Semarang dan memang dimulai dari kemarin hingga hari ini sudah ada sekitar 1.500 lebih anak yang sudah divaksinasi dosis satu jenis Sinovac ini dan untuk hari ini pelayanan vaksinasi di atas kapal pelan ini dimulai dari pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga jam 12 waktu Indonesia Barat yang mana ini anak-anak antusias untuk mendapatkan vaksinasi Sinovac dosis pertama di atas kapal pelan karena memang untuk pengalaman vaksinasi ataupun masuk ke kapal pelan KRI Sirabaya 591 ini tidak biasa sehingga anak-anak ini cukup antusias dengan dilakukannya vaksinasi di atas kapal KRI Sirabaya 591 dan memang selain vaksinasi ini anak-anak juga bisa berkeliling kapal berfoto dan juga melihat pameran alat-alat atau senjata yang digunakan TNI Angkatan Laut dalam berperang sehingga ini anak-anak menjadi senang menunggu setelah vaksinasi ini dilakukan observasi sehingga menunggu observasi ini anak bisa berkeliling dan juga berfoto hanya anak-anak yang senang dan juga antusias ini namun juga pendamping atau dari guru maupun dari orang tua anak-anak ini sendiri juga antusias untuk mengikut sertakan anak-anaknya ini mendapatkan vaksin di atas kapal pelan milik TNI Angkatan Laut dan memang saudara untuk mendapatkan vaksin ini cukup mudah dengan mendaftar melalui link melalui link Victoria Semarang ataupun bisa langsung datang ke lokasi dengan hanya membawa kartu keluarga maupun KTP dari orang tua masing-masing dan memang vaksinasi ini sebelumnya untuk anak ini dilakukan proses screening terlebih dahulu karena memang untuk anak-anak ini jika kedapatan batuk ataupun pilek dan gejala yang lainnya ini tidak dapat divaksinasi maka vaksinasi harus ditunda sehingga dari pihak TNI Angkatan Laut maupun juga dari pihak Dinas Kesehatan Kota Semarang ini menghimpal bagi anak-anak yang akan melakukan proses vaksinasi untuk menjaga stamina tubuh mereka kemudian mencukupi nutrisi tubuh mereka dengan makanan-makanan bergivis dan tidak lupa sebelum vaksin ini harus makan terlebih dahulu dan juga membawa bekal karena memang untuk mendapatkan vaksinasi di atas kapal perang ini cukup mengantri banyak sehingga diperlukan bekal ataupun air minum yang cukup dan memang saudara di Kota Semarang sendiri ini capaian vaksinasi sudah mencapai 78,58 persen ini artinya tinggal sedikit lagi capaian vaksinasi atau target sasaran dari Pemerintah Kota Semarang ini tepat yaitu 100 persen dan dari target Pemerintah Kota Semarang sendiri ini 149.339 sasaran atau target milu baik, vaksinasi untuk anak 6 hingga 11 tahun ini terus dikebut itu di Semarang tadi maupun juga di Jakarta terima kasih Febriana Mila dari Semarang dan sebelumnya ada Agi Kurnasandi dari Jakarta Terima kasih